Halo, selamat datang kembali di Derians di Koi89 Wah, kita ngebahas soal kenapa penyebab ikan koi bisa bengkok Sekaligus, gue mau kasih tau di konten ini Ikan koi gue yang kemarin bengkok Loh, kok tiba-tiba bisa sembuh? Halo teman-teman, selamat datang kembali di Derians di Koi89 Maaf sebelumnya, udah lama gak buat konten Karena emang gue lagi banyak kerjaan dan banyak urusan Yang mohon maaf banget, jadinya gue gak kreatif Tapi tenang, kita mulai lagi semangat buat konten soal dunia per ikan koyan dan juga motoran Hari ini seperti tadi yang gue udah bilang Ada suatu keanehan di rumah gue bahwa ikan koi gue yang karasi Yang warna kuning, yang pucat kuningnya Itu tiba-tiba badannya sudah mulai agak lurus Bisa dibilang malah 90% lurus kembali Kenapa gue bilang seperti ini? Karena teman-teman, seperti pada konten sebelumnya yang ini Gak lebay jadi gue ya Bukannya dummy atau maksa buat konten Tapi kenyataannya yang itu tadi kontennya Ikan ini pernah bengkok Jelas bengkoknya Penyebabnya apa gue gak tau Tapi yang pasti di konten itu gue kasih tau bahwa Seminggu atau dua minggu sebelumnya Satu kolam ini emang sakit Sakitnya ya lumayan parah Kena kayak semacam Apa ya Air lomonas atau apalah gue gak ngerti Lumayan parah, satu kolam sakit Setelah sembuh Gue puasakan atau gue karantina dua minggu Ikan itu bengkok Nah Kenapa yang kita membahas hari ini Ikan ini bisa gak bengkok lagi Kita membahas dulu Beberapa penyebab Ikan koi bodinya bisa bengkok Sebelum kita bahas kenapa ikan koi bisa sembuh Jadi teman-teman yang mau tau Apa aja penyebab ikan koi bisa bengkok bodinya Yuk kita jelasin secara simple aja Jadi teman-teman ikan koi itu bodinya bisa bengkok Ada beberapa penyebab Ada penyebab pertama adalah skoliosis atau punggung bengkok Pada ikan koi semakin sering terlihat dalam situasi klinis Jadi kalau lagi sakit Tertentu Itu bisa menyebabkan ikan koi bodinya bengkok Atau bungkuk Penyebab kedua ikan koi bisa bengkok Bodinya adalah kekurangan vitamin C Atau sengatan listrik Nah itu tuh penyebab umum deh Yang sering banget dilaporin Dan dirasakan oleh para penghobi ikan koi Penyebab ketiga adalah Kekurangan tryptophan Atau trauma Yang penyebab terakhir adalah Organofostat Dan penyakit bakteri air dingin Juga bisa menjadi penyebabnya Jadi teman-teman Ikan koi bodinya bengkok Juga bisa disebabkan oleh bakteri Atau air yang terlalu dingin Penyebab lainnya Yang secara tradisional dan secara langsung Diambil dari pengalaman para penghobi koi di Indonesia Yang gue dapat dan gue kolek adalah Dengerin nih Penyebab ikan koi bengkok Itu biasanya yang pertama Ikan koi itu ditabrak oleh ikan lain Yang kedua Ikan koi nabrak dinding Karena stres Karena gatal Kita gak tau penyebabnya apa Yang ketiga Tadi seperti gue bilang Kesetrum mesin pompa Atau Aliran listrik yang bocor pada kolam koi teman-teman Yang keempat Gendong telur terlalu lama Jadi kalau ikan koi lu Lagi menggendong telur Alias hamil Lu gak pijahin Lu gak keluarin kuenya Eh telurnya secara Artifisial misalnya Ya Kelama-kelamaan Bisa merubah bentuk tulang Maupun bodi ikan koi lu jadi bengkok Yang berikutnya adalah Kolam lu nih terlalu sempit Jadi ikan koi beloknya Agak memaksakan tubuhnya Yang lama-kelamaan Akan merubah bentuk tulangnya Dan bodi akan bengkok Yang terakhir Muncul tumor Jadi badan tentunya akan terlihat bengkok Nah tumor ini penyebabnya banyak sekali ya teman-teman Gak bisa gue jabarin di konten ini Nah jadi teman-teman Itulah beberapa penyebab ikan koi bisa bengkok Pada konten-konten sebelumnya Teman-teman bisa lihat Ini adalah ketika Ikan koi gue bodinya bengkok Jelas banget Tapi memang di konten ini Waktu gue buat Seperti yang teman-teman udah pernah lihat Gue gak tahu penyebabnya apa Dan gue gak bisa menduga-duga Karena gue bukan dokter hewan Tapi kalau dugaan gue hanya dua Satu adalah dia memang Ya terserang suatu bakteri atau penyakit Makanya kemarin sekolah habis sakit Makanya bodinya bengkok Atau yang kedua Karena kemarin memang sakit Dan dia gatel sekali bodinya Ikan ini sering lempat-lempat di kolam Gesek-gesekin bodinya di kolam ini Ke dinding-dindingnya Yang menyebabkan mungkin Ya bukan patah tulang ya Mungkin agak sedikit membuat tulangnya bergeser Atau bengkok Ingat Tapi itu adalah dugaan gue sebagai orang awam Setelah itu Banyak dan beberapa orang Ada yang komen di konten gue bahwa bilang Tenang aja ya Ikan koi bodi bengkok Kalau kayak tumor Harus operasi tumor pengangkatan Kalau kayak tulang Kemungkinan kecil bisa berubah Maksudnya bisa sembuh kembali Kecil kemungkinannya Tapi ada juga yang bilang Kadang-kadang mungkin ada pembengkakan organ di dalamnya Yang ketika sembuh Pembengkakan tersebut atau sakit tersebut Maka secara otomatis Ikan koi-nya Yang bodinya bengkok akan sembuh kembali Nah gue sih berharap yang itu Nah ternyata teman-teman Alhamdulillah Memang Teman-teman bisa lihat ya sekarang Ikan ini gue baru sadar Sekitar 5 hari ini Makanya gue buat konten ini Ternyata bener Bodinya bisa gue bilang Lurus Nggak bengkok lagi Walaupun kalau secara Kasat mata Kalau gue liatin dengan Sek sama Dengan detail banget Masih ada bengkoknya sih Cuma bengkoknya cuma 5-10% Ini bisa dibilang Kehilangan bengkoknya Menjadi lurus kembali Sekitar 90% Jadi sembuhnya itu Banyak banget Dan penyebabnya gue nggak tau Gue hanya bisa menduga Berarti kalau emang gini ceritanya Ikan koi gue yang bodinya bengkok Bisa lurus tiba-tiba Tanpa ada pijatan Kretek abal-abal Gue nggak ada Kemarin emang bener Berarti dia terkena Suatu bakteri Yang menyebabkan beberapa organnya Bengkak kali ya Kali loh Ingat gue bukan dokter hewan Jadi sekarang Karena udah sembuh Akhirnya Semua organnya Kembali ke ukuran Normalnya Dan ikannya menjadi Lurus kembali Badannya Alhamdulillah sih teman-teman Karena Ikan ini adalah Salah satu ikan yang terbesar Di kolam gue Saya bisa gue bilang Sekitar 68-70 cm Jadi alhamdulillah Ini udah sembuh Nah Teman-teman Yang mau belajar dari Pengalaman gue Untuk nyembuhinnya Gue nggak tau kenapa-napa Dalam arti gue nggak punya ilmunya Ini aja Gue cuma berbagi Ya gue Alhamdulillah Tuhan aja nih yang ngasih kesembuhan Tapi yang teman-teman bisa lakukan adalah Pencegahannya Yaitu Cek berkala Kabel-kabel Kelistrikan Pompa Air Atau pompa Kolamnya teman-teman Jangan sampai ada yang Cornflat Kalau Keseterum Ikan kue bodinya Pasti akan bengkok Dan permanen Yang kedua adalah Berkala juga dong teman-teman Lakukan Backwash Pemberian obat-obat Termasuk Nih Sekarang kita lagi musim panas Tapi kadang-kadang dalam 10 hari sekali Ada hujan Yang tentunya Hujannya nggak apa-apa Cuma karena sudah panas 10 hari Tiba-tiba hujan Akhirnya membawa debu Kotoran di atap Di dak kita Jatuh ke kolam Yang menyebabkan kolam kotor Ikan menjadi sakit Jadi Selain Selain backwash Berikan obat-obatan Jamur Atau bakteri Secara berkala Ke kolam teman-teman Minimal deh Minimal ya Paling cepat maksudnya 2 minggu sekali Maksimal Paling malas Paling lambat Sebulan sekali Karena kalau udah serangan sakit Nggak cuma penyakit-penyakit Yang berbahaya yang timbul Tapi Juga beberapa penyakit tersebut Bisa menyebabkan Bodi ikan kue kita Menjadi bengkok Tapi ingat Kalau kolam lo sekarang ini Udah cukup dalam Lo nggak usah pusingin Wah Ikan kue gue bisa bengkok Gara-gara Dia beloknya terlalu Sempit Nggak usah Itu nggak menjadi ketakutan kita Sama kayak gue Tapi tambahan ketakutan Buat lo yang kolamnya Emang dangkal Sempit dan kecil Nggak jelek Nggak salah Cuman memang Kolam yang dangkal dan kecil Lebih besar resikonya Membuat Bodi ikan kue kita Menjadi bengkok Nah Konten ini Gue nggak cuma Berbagi pengalaman Tapi gue juga Mau minta Share ilmu Dari teman-teman Ada nggak sih teman-teman Yang tahu Mohon dijawab ya Kira-kira Pengalaman lo Kalau ikan kue bengkok Itu penyebabnya Apa lagi Siapa tau Ada yang kelewat Dari yang gue jelasin Dan yang kedua Pertanyaan gue Kedua dan terakhir Kira-kira Penyembuhannya Ikan yang bengkok itu Gimana teman-teman Kalau teman-teman Ada yang pernah berhasil Apakah dipijit Misalnya Di Apain Gue nggak tau Ayo dong Bagi pengalamannya Tulis Di kolom Komen bawah gue ini Biar gue Dan semua penonton Konten ini Bisa belajar bareng Gitu lah teman-teman Semoga Bermanfaat Konten ini Semoga lo juga suka Dan dibagikan Ke keluarga Saudara Teman kantor Teman sekolah Teman kuliah Yang emang lo ngerasa Sama-sama penghobi Ikan kue Kita sama-sama belajar Di konten Dari Yans Di Kue 89 ini Salam satu hobi Salam nisiki goi Cheers baby Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dari Yans Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ya